Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd Sahabat tribunis yang berbahagia Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Kita akan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan yang mulia Bulan yang penuh ampunan yaitu bulan Ramadan Mudah-mudahan kita semua dan tribunis semuanya Diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan dan menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan tahun ini Dengan sebaik-baiknya Ramadan merupakan bulan yang mulia yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menyimpan ribuan maghfirah dan rahmatnya untuk umatnya Tapi kita harus mempersiapkan dari awal Untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan Di antaranya amalan yang harus kita jalankan sebelum kita melaksanakan bulan Ramadan Yang pertama adalah meminta ampunan terhadap orang tua kita semuanya Yang kedua kita juga harus meminta ridho dan ampunan Kalau suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya Dan yang ketiga kita juga harus meminta maaf kepada sanak saudara dan tetangga Apabila kita selama ini masih mempunyai rasa dendam Rasa iri, rasa dengki terhadap saudara dan tetangga-tetangga kita Supaya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan Yang sudah menjadi kewajiban untuk kita semua Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan Diberi hidayah untuk benar-benar bisa melaksanakan Ibadah bulan Ramadan di tahun ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh